Perdana Masuk Kerja Pasca Menjalani Hari Libur Nasional Perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Wakil Bupati dan Sekda Kepahyang, Pemgap melakukan inspeksi mendadak ke seluruh organisasi perangkat daerah kuda memastikan ASN tetap disiplin masuk kantor dan tidak menambah libur sesuai dengan hari masuk kerja yang ditentukan. Dalam sidak ini, Wakil Bupati dibuat gerah dengan banyak ASN yang masih menambah libur. Selain itu, saat mendatangi pelayanan di RSUD Kepahyang, Wakil Bupati harus kembali dibuat kecewa lantaran RSUD yang harusnya menjadi pusat pelayanan kesehatan tanpa dihuni dokter spesialis di seluruh bagian. Bahkan tidak adanya dokter spesialis tersebut tanpa keterangan yang jelas. Hasilnya ada beberapa OPD tadi, seperti SUD ya, itu tidak ada satupun dokter spesialis yang hadir. Kita sangat sayang. Kita maksud tadi juga di dinas UPR, itu kajisnya tidak hadir, maksudnya juga spesialisnya. Tapi yang lain, Alhamdulillah, Alhamdulillah, lainnya juga tidak hadir. Seperti apa sanksi yang akan kita terima nanti, Wakil Bupati? Tentunya akan kita beri sanksi sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Atas temuan tersebut, Wakil Bupati memperintahkan Kepala OPD melaporkan hasil absen hari pertama masuk kerja kepada dirinya, serta menandai ASN di OPD masing-masing yang masih menambah libur. Sebagai sanksi, Wakil Bupati memastikan, akan memangkas TPP sebagai hak dari ASN yang menambah libur atau bolos kerja, sembari menunggu penerapan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN.